Jadi ibu-ibu kalau ngasih asi anak dapat susuan dari ibunya itu sempurnanya 24 bulan, 2 tahun. Dan disini dalam ayat ini disebutkan Wahamluhu wafisoluhu minar rodo salah sunnah syahrun 30 bulan. Berarti jumlah total mengandung menyusui itu 30 bulan. 6 bulan hamil 24 bulan adalah menyusui. Itu 6 bulan adalah waktu paling sedikit perempuan bisa melahirkan. Jadi kalau ada orang melahirin usia kandungan 6 bulan jangan langsung dibilang hasil zina tuh. Hamil di luar nikah, tidak. Ini kisahnya ada di zaman Khalifah Usman bin Afan. Nah kalau misalkan dia lahir 6 bulan berarti anaknya sempurna 24 bulan asinya. Kalau dia lahir 7 bulan berarti 23 bulan. Kalau dia lahir selama 9 bulan berarti asinya 21 bulan. Lebih dari itu disempurnakan dalam 24 bulan itu juga diperboleh. Jadi ini ayat membahas tentang bagaimana sempurnanya seorang ibu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya.